Cadar itu bukan pakaian islam, bukan pakaian Arab. Buktinya, nutupi aura itu kan karena menghindar fitnah. Mukanya cantik, mengatuk tutupin supaya jangan bikin fitnah orang laki-laki. Ladi Arab itu di Saudi, nenek-nenek, negro, yang hitam itu pake cadar. Lah fitnah apa ini ya bu? Cadar itu budaya. Tradisinya orang Arab bukan karena menghindar fitnah, bukan karena nutupi muka supaya jangan keliatan cantiknya, bukan. Memang budaya tradisinya orang Saudi mukanya tutupin. Padahal kulitnya hitam, nenek-nenek, fitnah apa ini ya buka fitnah belas. Tapi menurut saya cadar itu budaya. Buktinya apa? Saatnya kita ngarep, jamannya Muhammad bin Salman. Sing kerjau di bandara kerjau di mall, wicadarnya dah dibuka kabeh. Kenapa orang Arab dulu nganggu cadar? Soalnya Arab itu panas-panas banget lah adem-adem bingit. Maka supaya wajahnya tidak rusak, ditutupi dengan cadar. Awan-awan yang padang pasir panas banget. Anginnya banter. Supaya wajahnya kena pasir. Ditutup nganggu cadar. Saiki nyuhun saya bu. Sing kerjau di mall, kerjau di bandara. Wicad dicopot kabeh soalnya adem, isis, ono ase. Orang Arab itu sekarang kiblatnya ke Amerika. Orang Indonesia soal fashion kiblatnya tengah Arab. Wicad kuali-wali. Padahal sejui koyong ini. Lah yuk aneh tau ya? Bu, berambangnya sekilo pinten. Mangeh bu. Kenapa orang Arab nganggu cadar? Wah, saya dipangani korma kok. Ngineh sosal-sosal keisah. Lah yang seragin? Pacal metiun. Ayo, dia mangane kebi. Sosal-sosal kekongisar koyong ini. Selaim sakramangan mangan. Kata siapa cadar itu budayanya orang Arab? Cadar itu disyariatkan di dalam Islam. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Apakah cadar itu hukumnya? Wajib atau sunnah? Perselisian ulama tentang masalah cadar. Kalau yang berpegang pada hadith ya, kita bicara orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita mau ngambil semua perkataan yang ada di pasaran komuslimin, itu luar biasa. Bahkan ada yang mencela, tidak boleh jilibat. Bukan cuma cadar, jilibat ditolak. Kampungan lah, tradisi Arab lah, seperti sekarang banyak Islam-Islam yang ngakui Islam Nabi tidak benar. Kita bicara orang-orang yang berpegang pada kemurnian wahyu. Ada dua pendapat dalam masalah cadar. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Itu saja. Tidak ada perselisian yang lain. Tidak ada ahli hadith yang mengatakan cadar itu bukan sunnah Nabi. Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Yang mengatakan bukan sunnah Nabi, tradisi Arab ini orang-orang orientalis yang akhirnya dibawa oleh sebagian orang Islam ke dalam Islam. Sama sekali tidak ada buktinya. Yang ada jelas hadith-hadith, para istri Nabi menunjukkan cadar. Ada motivasi-motivasi untuk mengerjakannya, melakukannya, gitu kan. Para sahabiat mengenakannya. Memang begitu. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, sebagian mengatakan cadar itu wajib. Berhasilkan ayat-ayat. Dan istri-istri Rasulullah SAW semua pakai cadar. Dulu tidak pakai cadar, tapi akhirnya semuanya pakai cadar. Ada yang mengatakan sunnah. Cadar itu sunnah. Menjadi keutamaan. Dan pendapat kedua ini, insya Allah, yang lebih benar. Yang lebih roji dalam permasalahan itu, aurat wanita itu seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Dengan catatan wanita itu tidak bersolek ketika tidak bercadar. Bercadar tidak wajib, enggak. Akhirnya dia pakai lipstick, apa ya, enggak. Tetap Allah mengatakan, Kalian jangan bertabarut seperti tabarutnya orang jahili. Istri-istri Nabi semua bercadar. Setelah turun ayat tentang hijab itu semua bercadar. Kenapa wanita non-Arab diharuskan berjilbab dan disunnahkan bercadar? Mereka bercadar karena tinggal di tempat yang berdebu. Arak debu di Lombok. Arak debu di Lombok. Lue debu. Lue debu lagu lue ini bercadar. Berarti cadar bukan karena debu. Ini alasan. Lue debu di Indonesia lagu ini bercadar. Berarti dengan si bercadar bukan karena debu. Alasan doang ini. Intinya bahwasannya hijab, nikip, pakaian syari'i. Syariat Allah. Bukan adat atau tradisional orang Arab. Terjadi perselisian para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, cadar itu wajib. Mereka berdalil dengan bahwasannya bagian wanita yang memfitnah itu justru wajahnya. Kemudian juga adanya dalil-dalil bahwa para sohabiat dahulu memakai cadar. Sementara mayoritas ulama dari pendapat cunghur, bahwa cadar itu hukumnya sun. Sunnah. Tidak sampai kepada wajib. Dalilnya ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa cadar tidak wajib. Di antaranya Nabi ketika berkutbah id di hadapan para wanita. Di situ diceritakan ada seorang wanita yang kemudian melemparkan antingnya. Kata Bilal, wanita tersebut pipinya kemerahan. Di situ Bilal mengatakan pipinya kemerahan. Berarti dia tidak pakai cadar. Kalau ibu pernah dengar Kiai Haji Hashim Ash'ari ibu, mentiri Nahdlatul Ulama, itu justru beliau pendapatnya wajib hukumnya cadar. Gelar itu tidak menjamin bahwasannya seseorang akhirnya mengeluarkan ilmu yang benar. Cadar itu adalah pakaian orang Arab, bukan pakaian Islam. Kita jawab, para sohabiat mereka memakai cadar. Dan mereka meyakini itu adalah syariat Allah. Bukan itu pakaian orang Arab. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Aisyah radiyallahu anha tertinggal. Dan Nabi Muhammad s.a.w. dan pasukannya sudah mendahului Aisyah. Beliau ketiduran. Maka kemudian Aisyah radiyallahu anha bercerita. Bahwa Sofwan bin Mu'attal as-Sulami mendatang. Melihat ini, yang ketinggalan adalah Aisyah. Maka ketika melihat Aisyah, yang beliau kenal sebelum adanya hijab. Ada ayat-ayat hijab. Maka beliau langsung mengucapkan, Innalillah wa inna ilayhi roji'u. Mendengar ucapan Innalillah tadi, Aisyah terbangun. Melihat bahwasannya ini adalah Sofwan bin Mu'attal di hadapan dia. Langsung kata Aisyah, Maka aku tutup wajahku. Di dalam riwayat yang lain. Maka aku tutup wajahku dari Sofwan bin Mu'attal dengan jilbab. Dan ini salah satu makna dari ayat yudinina alaihinna minjalabibin. Dalam surat An-Nur. Hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yaitu salah satunya mengulurkan kain dari atas kepala menutup seguruh tubuh mereka. Masa ayat dari Al-Quran disebut sebagai adat orang Arab. Bukankah seluruh redaksi ayat yang ada dalam Al-Quran umum orang Arab untuk orang Arab dan non Arab. Orang-orang, para musafir yang menaiki onta. Mereka melewati kami. Dan kami pada saat itu bersama Rasulullah SAW. Jadi istri-istri bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika sejajar dengan kami, maka istri-istri Rasulullah SAW menjulurkan. Menjulurkan apa? Kain dari atas kepala mereka. Menutupi wajah mereka. Apakah yang disebut adat orang Arab? Tidak. Ini syariat Islam. Menutup wajah. Ini orang tidak baca Al-Quran saja. Suruh baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia dapatkan. Dalam Al-Quran ada lima ayat tentang cadar itu. Dua ayat di surah An-Nur dan tiga ayat di surah Lahzab. Dia baca saja. Saya sudah tunjukkan tempatnya. Hukum cadar di antara ulama, ada yang mengatakan itu wajib. Dan sedikit di antara ulama yang mengatakan itu sunnah. Dan tidak usah diikuti model-model sebagian manusia. Kadang dia tidak mengerti apa arti agama, apa arti kehormatan, penjagaan terhadap perempuan, apa keindahan syariat. Dia tidak mengerti tentang hal tersebut. Bicara-bicara tentang hukum-hukum agama. Ini tidak patah untuk didengarkan. Dan tidak usah ditoleh pada orang-orang yang berbicara seperti itu. Sekarang yang namanya jilbab besar itu sudah biasa. Dan insya Allah akan datang suatu masa cadar biasa. Insya Allah. Bahkan tradisi orang Arab, badui-badui, tidak ada jilbab. Arab pameran pakaian-pakaian suku di Saudi. Lagu banyak-banyak nina, jari modelnya. Pakaiannya pakaian suku, tidak ada jilbab. Orang ada sungku, unata, sungku, nina, tidak ada jilbab. Ini menunjukkan bahwasannya jilbab bukan adat orang.